Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama untuk membangun bangsa. Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya berdua bersama dengan Gibran Trakabubing Raka. Presiden dan wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Trakabubing Raka menghadiri acara halal-halal yang digelar pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta pada minggu siang. Dalam kesempatan ini Prabowo mengatakan membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama untuk membangun bangsa. Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya berdua bersama Gibran. Prabowo juga mengatakan kekuatan organisasi masyarakat Islam lainnya juga diperlukan. Menteri Pertahanan itu juga memastikan akan menampung berbagai ormas keagamaan untuk saling bergotong royong. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan, tokoh kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas-ormas Islam yang moderat, kekuatan-kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan-kekuatan Islam yang rahmatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.